Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Luwu, Rabu 29 Mei, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memastikan pembangunan jalan Transbuah Toraja. Menurut mantan Bupati Bantaing II periode ini, pembangunan jalan Transbuah Toraja ini adalah program yang mendesak dan harus segera dilaksanakan. Mengingat objek wisata di Tanah Toraja jika dari Bandara Lagali, gobuah wisatawan harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan menggunakan transportasi darat. Pengerjaan poros buat Toraja sudah disetujui oleh Menteri Perhubungan dan sudah dilaporkan kepada Presiden. Proyek ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2019, sehingga kunjungan kerja di Kabupaten Luwu yang awalnya hanya diagendakan untuk melakukan safari Ramadan sekaligus dimanfaatkan untuk meninjau lokasi pembangunan jalan tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Aldi Jurnalis Polo Popos melaporkan.